Psikologi awal memutuskan saluran air bersih bang ke warga Mungkin bukan gujuk-gujuk atau sudah ada pertimbangan atau seperti apa nih bang Gini bang, ada viral itu yang negatif, artinya caleg gagal karena stress Kalau abang ini bagi saya enggak sih, memberikan suatu pemandangan Untuk sampai saat ini bang, posisi air itu, pipa itu masih tetap diputus bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, sahabat Lugas TV sore hari ini di bulan Suci Ramadan tentunya di puasa hari ke-8 kalau enggak salah ya Kami kedatangan pertama sekali di bulan puasa ini Kita ada program PDKT, perbincangan dengan kehidupan tokoh Karena narasumber saya ini saya anggap layak jadi tokoh di salah satu kelurahan di Suralaya di kota Celegon Depatnya beliau juga memiliki usaha yang cukup dikenal di masyarakat Makanya saya ajak menjadi narasumber kita di PDKT hari ini Tentunya menarik juga ada berkaitan tentang hirup pikuknya Pilek kemarin Yaitu narasumber kita ini maju di kontestasi Pilek di partai PKS Partai Keadilan Sejahtera Dapil 4 wilayah Pulau Merak dan Grogol Ada apa? Beliau sangat viral Terkait, tapi kita nanti akan coba mengangkat apa maksud dan tujuan Melakukan viral ini mungkin bukan dari narasumber kita Tentunya ada yang menaikkan informasi Tentunya dia juga harus klarifikasi Dan juga saat ini juga klarifikasi Yaitu saya, sebelah saya yang sudah hadir bersama kita Sahabat UKSTV Saya manggil abang Abang Sumedi Madasik Apa kabar bang? Baik ya Aduh Memburit ini bang ya Iya Memburit ya Di Outdoor Lugas TV Oke bang, kita nanti kalau abang berkenan nih bang Abang sudah dikenal karena masuk ke televisi nasional juga Pemberitaan Yaitu adanya Pemutusan aliran air bersih Buat satu lingkungan di wilayah Keluarga Suralaya Tentunya jadi perbincangan di publik Kok tega amat sih, bla bla lah, macam-macam lah Nanti abang bisa kena diindikasi Sebelumnya abang silahkan menyapa sahabat Lugas TV Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sumedi Madasik Tinggal di Suralaya Kebetulan memang saya dipanggil disini dalam rangka selatu rakmi kedua Pengennya sih abang Lugas TV ini ingin mengkarifikasi Nah tapi kita coba aja sejauh mana Pertanyaannya Kalau bisa saya jawab, saya jawab Kalau tidak ya tidak Karena kita suasananya Santai sahabat Lugas TV Saya akan coba tanya dulu nih Terkait profil narasumber kita Bang boleh izin bang Owner Restoran Teletubbies Bukit Teletubbies? Betul Boleh disampaikan ke sahabat Lugas Restoran Teletubbies ini Dari kapan beroperasi Dan lokasinya titiknya dimana nih Sekalian ini bang Sambil promosi Padahal sudah dikenal itu ada di Google Banyak teman-teman kita yang datang hadir ke sana juga Ya karena memang sambilan dia sebagai YouTuber Sambil makan merasakan Hikmatnya menu yang ada di sana Alhamdulillah itu sudah tersebar dan sudah membantu bang Ya Nah kalau bicara terkait masalah histori Berdirinya Teletubbies Risto dan Cafe Panjang ceritanya Karena memang dari Singkat aja lah Dari titik nol saya bangun itu dari keringat saya sendiri Saya juga banyak teman-teman kita yang datang disitu Menyangka bahwa itu bukan milik pribumi Gitu Tapi melainkan milik orang Jakarta Ada asumsi seperti ini Banyak asumsi seperti itu Begitu saya Saya katakan bahwa ini Alhamdulillah milik saya Semuanya ada kaget Alhamdulillah Ya setidaknya mengapresiasi lah Kan gitu terhadap saya Karena memang ada juga Teman-teman kita yang datang dan hadir disitu Menganggap bahwa saya hanya sebatas Sewa Sewa bukan Sewa tempat atau lahan Saya yang melaksanakan usaha itu Ada juga yang begitu Padahal sejujurnya 2016 akhir Itu saya bebaskan tanah itu Dari salah satu perusahaan milik Cina itu Jadi awalnya tanah itu milik Cina Alhamdulillah Saya ligu Saya bayarin Saya bangun Tujuannya untuk masa tua saya sebetulnya Oke Kanil melihat potensi Karena adanya Akan direncat Akan ada pembangunan Proyek 910 Peltu Suralaya Oh iya 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 Saya aranya ke situ masa tua saya tuh Eh ternyata Begitu Proyek 910 Dibangun Kemarin ada juga sebuah Ya keinginan dari 910 itu Itu untuk membebaskan Tetapi setelah itu kami KP Saya masih pikir-pikir Mudah-mudahan nanti kalau memang Proyek 910 Bener-bener membutuhkan akan saya lepas Oke Demi apa Lancarnya Demi mendukung program pemerintah Proyek nasional Proyek objek vital nasional Oke 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 Luar biasa Sahabat juga sebit Tinggal klik ya Restoran Cafe Teletabis Mungkin namanya ini Luar biasa nih Teletabis Padahal kalau menurut saya Kalau nggak salah Bukit di sana Bukit kembang kuning ya bang ya Betul Tapi karena masyarakat menyebut Agak mirip-mirip Teletabis Makanya disebutlah Teletabis Luar biasa 2017 Ya bang ya 2017 Ternyata pandemi kita di tahun 2020 awal Bencana non-alam menerpa negara kita Termasuk abang kita ini juga usahanya agak inilah Agak goyang Namun cukup dikenal masyarakat restoran ini Ada beberapa problematika yang terjadi Untuk saat ini Mudah-mudahan nanti Kedepannya ini Teletabis ini Ada yang terbaik mungkin Dijadikan buat pengembangan 9-10 atau seperti apa ya bang ya Oke bang Kita kembali ke politik ini bang Dan sebelum ke sasarannya Titik sasaran bang Aku mau tanya Kenapa memilih kendaraan PKS bang? Aduh Sejujurnya saya bukan orang politik Siapa bang? Saya pengusaha Golongan menengah kebawah Ya Berdirinya teletabis Karena background saya pengusaha Gitu Saya terjun ke politik Karena memang Ada sebuah tawaran Dulu saya Tahun 2013 Saya terkena musibah Ya sehingga 3 bulan setengah saya pondok Itu Itu Pada saat itu saya manfaatkan untuk berdoa Di salah satu rutan serang Gitu Karena memang kasus ini adalah kasus yang Kaitannya erat dengan politik Gitu Sehingga saya anggap ini adalah korban politik Oh Gitu 2013 Pada saat itu pula Kebetulan tahun 2010 Saya juga termasuk Pendiri dari salah satu organisasi pengusaha Atau organisasi profesi di Cilegon Bersama teman-teman Yaitu Organisasi profesi yang disebut HIPI Oh HIPI Nah setelah itu alhamdulillah teman-teman mendukung semua pada saat saya kena musibah itu Begitu keluar Tahun 2014 HIPI menggelar rapat Pada saat itu lagi memang lagi musim 2014 ya Musim politik juga Menggelar rapat bahwa di forum itu Saya disuruh Maju Tapi atas nama organisasi Ini maksudnya di C1, C2 ini? Bukan Di DPRD juga Kok harus pakai organisasi Maksudnya supaya organisasi itu ada konteks usaha atau bisnis Cuman memang saya pikir enggak Karena saya pada saat Tahun 2013 di rutan itu saya manfaatkan untuk pedo Karena memang tadi saya anggap bahwa ini adalah kaitannya erat dengan Oke luar Ya Allah Kalau memang suatu saat nanti saya terlibat dalam politik Izinkan agar usia saya 50 Itu janji saya, doa saya pada saat di rutan Makanya tahun 2014 pun saya ditawarkan Mau dijamin sampai duduk tahun 2014 Untuk mewakili HIPI di legislatif Saya enggak mau Karena saya punya janji itu Punya doa itu yang masih tetap saya pegang Berjalannya tahun kemudian sampai 2019 Saya enggak ikut campur dalam politik Gitu Cuman memang pada saat tahun 2021 Nah Itu memang ada Sebuah Ini ya Sedikit penasaran terkait masalah pengembangan politik Sehingga saya melibatkan diri menjadi tim sukses Mendirikan sebuah relawan Oh Itu memenangkan salah satu calon Calon Ternyata memang belum beruntung Oke siapa Akhirnya sudah saya lupakan Semua politik saya lupakan Termasuk saya juga masih berpegang teguh terhadap doa saya Oke Di tahun 2022 Dua akhir Nah itu Kan Politik menjelang pileg dan Pemilu ini Sudah hangat kan Hangat Oke siap 2022 udah mulai hangat ya Akhirnya ada teman-teman saya dari salah satu ketua partai datang Sambil bawa keluarga sambil makan lah kan gitu Ujung-ujungnya melamar saya Untuk masuk ke partai sebut Mencalonkan diri Alhamdulillah Saya tolak Kalaupun dengan sangat terpaksa Alasannya apa Satu belum siap Kedua finansial belum cukup Saya bilang gitu Karena saya tahu bahwa berpolitik itu harus Apa Punya logistik yang luar biasa Nah terus begitu sampai enam partai Termasuk Gerindra Golkar Alasannya makan bersama lah bang ya Hanya ada restoran abang sampai Meminang lah bahasannya Mengajak Gerindra Golkar Salah satu partai besar yang ada di Cilegon ini juga Sempat Melamar saya Karena semuanya saya tolak Karena memang belum ada kesiapan Itu karena ya bener abang itu Logistiknya belum siap Bener-bener siap kan begitu Nah Yang terakhir Dari enam itu adalah PKS Tuh PKS pertama saya mau pulang itu Kader habis Rapat katanya Membahas tentang penjaringan calon Saya ditelepon Saya bilang Ada apa ini tumpen-tumpennya Pokoknya saya sama temen-temen waktu situ Iya Tonteknya apa Saya bilang kan Udah pokoknya itu Ya udah oke Sebetulnya saya Saya bilang setiap harinya pulang jam sekian Tapi karena memang Saya anggap ini penting Yang penting saya bilang Jajan Akhirnya dia jajan kan gitu Nah setelah itu ngobrol-ngobrol Tidak ada lain Melamar saya juga PKS Ada dua belas orang Salah satunya Ya ada juga dari Orang Cilegonnya Orang Meraknya Ya pengurus pakai DPD Saya tolak Akhirnya gak jadi Akhirnya kemungkinan laporan lah Ke DPD Yang kedua Pasan uji datang Bersama rombongan Saya pikir ini gak ada kaitannya dengan politikan gitu Ambil olahraga nih Biasanya Pak Sani juga Bersama rombongan Oh bersama rombongan Ada sekitar empat puluhan Wah Saya happy happy saja Karena memang dia itu begitu datang pesan menu kan Saya juga sibuk ikut ini Bantuin kan gitu Nah ujung-ujungnya begitu maksut selesai makan saya dipanggil Dijak duduk Dilamar lah Oleh Pasan uji lagi Tetap kekeh tujuan saya itu Karena memang Sudah menjawab Ah ya A Kan gitu Saya tolak juga dengan berat hati Sampai disitu Sebulan berikutnya juga datang lagi bersama rombongan lagi Pasan uji Jadi dua kali Pasan uji mohon maaf Pasan uji Bapak yang terhormat Saya tolak pada saat itu Dua kali melamar saya Nah ternyata Pasan uji Mengutus dari DPW Salah satu kader terbaik mungkin Dua dari DPW Dua dari DPD Saya ada ngobrol sampai jam 5 sore Khusus ngobrol pada saat itu Akhirnya terketuk Akhirnya berfikir Saya bilang saya minta waktu deh Satu minggu Saya bilang untuk berfikir Itu udah 2023 bakal bang ya? 2023 awal Iya Karena kalau nggak salah Masuk KPU itu tang... Februari ya? Iya Itu... Akhirnya Seminggu Saya gunakan untuk berfikir Akhirnya saya jawab Karena memang teringat dengan doa itu Teringat begitu saya pikirin Ingat doa itu Tetap aja Mungkin ini Saya bilang Perintah Atau bagaimana Atau barangkali Sebatas hanya sebatas Seingatan saya saja Saya bilang yaudah Saya coba Saya jawab Dia dengan apa ada Oke Menarik Ada beberapa partai politik Yang bolehlah dikatakan Melamar sosok narasumber kita Bang Sumedri Salah satu partai yang ngotok lah bahasanya Yang ngotok itu adalah Partai Keadilan Sejahtera Ya Selalu menggunakan strategilah Ternyata Beliau narasumber kita Bersedia Untuk penjaringan Bakal calon legislatif Usus di kota Telegon Dan Ini menarik ini ya Pertanyaan berikutnya nih bang Hehehe Betul Oke Setelah tadi memilih partai PKS Ketanologi awal memutuskan Saluran air bersih bang Ke warga Mungkin bukan gujuk-gujuk Atau sudah ada pertimbangan Atau seperti apa nih bang Ternyata memang ini sudah disusun Ini pertanyaan Ini nyambung ini Secara baik nyambung ini Oke baik Ya mohon maaf sebelumnya Terhadap semua Sahabat-sahabat saya semua Seluruh Indonesia Karena memang ini menjadi trending topic Iya Di tingkat nasional Kalau nggak salah Di triple Atau Twitter Ya di posisi kedua Kalau nggak salah Luar biasa Saya juga sangka Se viral ini Jadi gini bang Ada viral itu yang negatif Artinya caleg gagal Karena stress Ya Kalau abang ini bagi saya nggak sih Memberikan suatu pemandangan Nanti kita coba bang Coba bang Silahkan bang Awal mulanya Untuk memutuskan itu Bukan gujuk-gujuk lah Artinya ada pertimbangan Silahkan bang Yang berbagi Ya perlu ada cerita Ya Ada cerita Ya memang awalnya Masyarakat disitu Sebelum saya alirkan Pada ngambil Di resto saya Saya fasilitakan Karena memang awalnya itu Ngambil itu pada di Musola Ya Oh di Musola yang ada disitu Ya Ngambilnya disitu Saya pikir Agak terganggu Iya Sehingga saya buatkan keran khusus Untuk masyarakat Bukan masyarakat Cisuru Saja ngambil Masyarakat Cisuru Masyarakat Buatotol Termasuk Masyarakat Gunung Penawin Yang disana Di saat dia pulang kerja Lumayan mungkin Satu galor Sekalian Sekalian lewat ya Nah kebetulan Saya buatkan di Persis di pinggir jalan Supaya aksesnya enak Siap 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 Nah setelah itu Saya coba Saya bicara sama Saras Cisuru Itu tahun berapa bang? Kalau enggak salah ya Tahun 2019 Belum ada cerita mau ke Pilak-pilak ya bang Oke lanjut bang Menarik Tadi kan saya bilang Saya itu dilamar 2022 awal Oke lanjut bang Setelah bikin aliran Bukan masyarakat yang minta Ya siap Tapi saya yang menawarkan Kan gitu Karena memang sesuai dengan Cita-cita saya Saya bangun itu sudah tua Ya Mungkin abang udah ngerti lah Kalau sudah tua mau cari apa Ya Kan begitu Amal lah Tujuannya seperti itu Jadi Tapi memang karena Kemampuan saya terbatas Sehingga Saya Mintalah per kubik 5 ribu Untuk membantu biaya Beban listrik Termasuk pompa saya Barangkali ada kendaraan Ya Saya pikir Cukup Ternyata luar biasa Pembayaran listrik itu Selama ini Itu kan yang memang sering Diberbincangkan Ada juga netizen Itu mungkin Mungkin bisa saja Pembelaan diri Katanya kan gitu ya Ya Makanya perlu saya jelaskan Karena apa Karena pompa saya itu Pompa satelit yang disebut Summersible Tegangannya Tiga 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 Kalau yang masih prabayar 2020 kan masih dikontrol, kalau saya pakai alat, sehingga biaya KWH per meternya juga sudah jelas masalah. Bilaya PKWnya juga beda? Dengan prabayar yang 2020, ampernya masih kecil, ampernya tinggi saya untuk melayani supaya memang tercover beban pompanya itu. Termasuk memang di situ kan juga saya gabung dengan kebutuhan listrik yang ada di Resto. Cuman jangan salah, saya sudah ada bukti, sebelum dan sesudahnya itu ada, makanya saya bisa katakan kurang lebihnya segitu. Tapi kalau di rata-rata ya 2 juta gitu, makanya saya katakan kurang lebih, antara 2 sampai 2,5. Karena saya pegang buktinya. Nah itu kan yang netizen selalu menjadi sebuah pertanyaan, sehingga kadang-kadang menyudutkan saya, memframing negatif terhadap saya dan lain sebagainya. Ini kesempatan alhamdulillah abang memanggil saya untuk sedikit bisa mengklarifikasi. Oke. Sebetulnya saya tidak mau sih menjelaskan hal ini, cuman memang abang ya saya hargailah kan gitu, tapi yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya jawab, saya jawab gitu. Jangan paksakan saya kalau tidak bisa. Oke bang, oke. Karena ini saya juga masih menjaga, ini di bulan Ramadan. Siap bang? Bulan puasa saya tidak. Oke kalau netizen itu kan salah-salah saja bang mereka kan belum, mungkin hanya merasakan aja situasi dan kondisi. Yang merasakan yang pastinya kan abang nih. Tadi 2019 sudah dimulai dan 2022 pemasangan pipa itu ya bang ya, ke warga ya bang. Terus ketika ada kan isu ini bergembang karena caleg gagal gitu. Artinya sebelumnya abang sosialisasi sudah seperti apa bang ke warga khususnya sekitar itu bang? Sebelum saya putus, ya kalau bicara hal itu memang wajar. Semua orang tidak sempurna. Yang sempurna makhluk Allah itu cuma malaikat ya. Makanya saya katakan hasil suara yang saya dapatkan di situ. Karena jauh-jauh hari masyarakat semua mengatakan bahwa, mayoritas ya, bukan semua, goblok kalau nggak milih Pak Sumedhi. Karena selama ini dia sudah bantu. Air bersih bahkan bisa. Bahasa itu ada bang ya? Oh sering. Dari luar juga banyak. Masyarakatnya sendiri juga banyak. Justru masyarakat itu mayoritas wanti-wanti. Bahwa tolong pilih Pak Sumedhi. Tolong pilih Pak Sumedhi. Ada kekhawatiran terkait ini yang terjadi. Sehingga saya memberanikan. Itu saya belum minta, belum. Belum minta soal dukungan, belum. Tapi mereka sudah paham sendiri. Karena sudah terlihat bahwa abang sudah maju lah gitu. Salah satu caleg gitu. Saya sudah maju menjadi caleg. Calon legislatif dari BKS mereka. Ya seperti itu. Nah itu kan membuat saya jadi sebuah penasaran. Ini perlu memang ditegaskan. Nah setelah itu baru. Saya minta cuma 100 dari 140 ya. Tidak 100%. Orang di luaran itu. Kalaupun 100% juga suatu hal yang wajar. Bagaimana susahnya cari air bersih di atas. Kalau memang ada. Ya harus banyak full use. Karena satu tanki kapasitas tiga kubik itu harganya 250. 250. Iya. Medannya yang susah bang. Aksesnya yang ke atas ya bang. Itu yang membuat mahal. Itu yang membuat mahal bang. Jadi saya minta 100. Maksudnya 100 suara. Oke. Benar-benar. Apa sih 100 suara? Dari 140 DTT. Daftar calon tetaplah artinya yang apa. Yang punya hak suara yang diharapkan hanya 100. Kurang lebih 60-70% lah. 70% saya katakan pada saat itu juga. Kurang lebih 70% yang saya minta dari jumlah DPT. Iya. DPD. Tidak minta 100%. Hanya cuma 100 suara saya bilang. Ternyata yang terjadi cuma 40-45%. 66 suara. 66 suara. Nah itu ada sebab akibatnya. Oke. Begitu perhitungan ya siapa sih yang nggak kecewa bang. Kan tadi saya katakan saya bukan malaikat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pemutusan aliran itu bukan karena faktor itu saja. Bukan. Oke. Kenapa? Saya katakan demikian. Kalau saya kecewa berat atau marah gara-gara saya tidak berhasil mencapai target di situ. Pasti hari itu juga saya putus bang. Benar nggak? Saya potong mungkin. Tapi tidak. Sampai 4 hari masih tetap air mengalir. Bahkan di bulan hari H itu air saya gratis kan. Tidak bayar. Tidak. Dari 5 ribu per kubik itu tidak saya kenakan biaya. Beratis saya bilang buat masyarakat saja. Karena harga 5 ribu itu itu permintaan saya. Tapi silakan kalau mau dinaikkan. Saya bilang kan gitu ke masyarakat. Kalau mau dinaikkan tolong 10 ribu saja. Yang 5 ribu buat kas masyarakat. Silakan pergunakan karena apa. Jadi bang itu pipa ninyasi abang yang bikin nih? Pipa ninyasi ke rumah-ke rumah. Sebagian dari pompa saya. Yang di pinggir dalam tuh? Iya. Itu saya. Siap bang. Oke. Menuju sampai pompa beliau. Oke siap bang. Karena dia ada pompa pendorong. Pendorong. Pompa saya nggak cukup. Siap. Oke bang. Ada sekitar 500 lebih dari pomp titik buru itu. Yang saya dorong dengan pompa. Nah itu yang membuat beban berat. Beban berat itu bang. Iya dari 100 meter disedot. Terus dorong lagi terus main. Dorong 500 kurang lebih gitu kan. Iya. Nah itu yang membuat bebannya besar. Oke. Nah itu jadi masyarakat ada juga yang. Mereka kan belum paham mungkin. Jadi itu sehingga. Beban berat itu ditimbulkan akibat itu. Bukan karena saya pompa saya semua. Tidak. Justru 5 ribu itu buat perawatan pompanya beliau. Kan gitu yang dua unit itu. Dan buat kas masyarakat. Bila memang masyarakat membutuhkan. Ternyata Alhamdulillah. Begitu terakhir sebelum bulan puasa. Jauh-jauh hari sebelum puasa. Ada persoalan. Pihak RT mengalirkan air tanpa musawarah dengan masyarakat disuruh untuk saudaranya. Di lain RT. Ketahuan pemuda. Marah pemuda dipotong. Nanti penjerit. Dipecahin pebanya. Timbul masalah. Saya bilang. Udah. Rapatkan. Tolong. Rapatkan masyarakat. Undang saya. Saya bilang. Di dalam. Di dalam musawarah itu. Untuk RT masyarakat. Saya bilang. Ini harus saling memaafkan. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak. Selesaikan persoalan ini. Yaudah saya tutup. Palatnya. Ya kan. Akhirnya kan sadar. Karena memang dia butuh banget dengan air bersih. Sehingga saling memaafkan. Begitu dibuka. Hasil dari tiap bulan per kubik 5 ribu itu. Di tengah masyarakat. Awal-awalnya jauh-jauh hari. Belum pernah dibuka itu. Ternyata. Kas masyarakat. Dari. Air bersih. Yang saya alirkan itu. Yang 5 ribu. Itu luar biasa besar. Nah itulah dampak manfaat. Yang memang. Saya harapkan. Agar ditarik. 10 ribu itu. Yang 5 ribu buat saya. Yang 5 ribu buat kas masyarakat. Oke. Sehingga masyarakat punya dana. Dari situ. Oke bang. Jadi ini kan sudah ada peristiwa itu bang. Bapak wali kota juga. Udah terjun ke lokasi. Kalau gak salah. Didampingin. Beberapa pejabat. Untuk sampai saat ini bang. Posisi air itu. Pipa itu. Masih tetap diputus bang. Jadi begini. Saya belum. Tidak bisa langsung jawab ke situ dulu ya. Saya juga perlu. Ya sedikitnya agak mencubit lah. Terhadap. Pemerintah. Pejabat pemerintah. Wajar saya cubit. Ya silahkan. Bukan saya berada. Tepsennya Pak Wali. Saat kunjungan pertama luar biasa. Itu sesanya itu. Memframing benar terhadap saya. Sehingga masyarakat dan netizen. Yang memang sudah tahu persoalannya. Langsung serbu kan. Dirujak kan Pak Wali. Ya intinya saya mohon maaf. Mewakili semua teman-teman saya. Yang merujak Pak Wali. Cuma memang itulah manusia. Saya bilang Pak Wali juga tidak sadar. Bahwa sejatinya memang itu. Kan Bung jawab siapa sih? Kan begitu. Jangan seolah-olah. Cipala. Lingkungan Cipala. Gunung Penawen. Batu Payung. Itu juga kan pernah di. Ini. Kunjungi oleh Pak Wali. Termasuk Cisuru. Itu juga termasuk kan dataran atas. Kenapa tidak dikunjungi? Karena memang sudah dapat aliran bersih dari saya. Nah itu Pak. Harusnya ada pengakuan lah Bang ya. Nah. Kenapa Pak Seri Kuto ini? Bahwa soalnya. Yolah sama-sama kita meluruskan. Jangan sampai membuat narasi di publik. Sehingga seolah-olah kesannya itu. Ini salah saya. Ini salah BKS. Kan gitu. Yang salah itu sebetulnya siapa? Pemerintah. Tidak peduli. Coba kalau kita kutip Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33. Iya kan? Nah itu tugas tanggung jawab pemerintah. Termasuk di situ adalah wali kotanya. Luar biasa Bang. Persoalan air bersih. Khusus di kota Celegon. Kota industri adalah persoalan yang cukup krusial. Khususnya di daerah kecamatan Pulomerat. Adalah daerah perbugitan. Yang mana notabene ketika musim kemarau. Sangat sulit mendapatkan air bersih. Ini sudah tahun ke tahun musim anggota Dewan bergonta-ganti. Tetap persoalan ini masih mungkin. Dan tidak ada solusi yang saya lihat. Yang kita pantau. Padahal khusus sumber air bersih dari warga khususnya dan sumber kita ini sebenarnya tinggal komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga. Kira-kira gitu ya Bang ya? Bagaimana untuk mengatasi ini ya kan? Ada juga di daerah kanjung Sekong itu ya. Ada juga perusahaan air bersih di sana. Swasta. Welcome mengalirkan airnya. Tapi dengan catatan ya saling inilah. Artinya ada kerjasama. Mudah-mudahan saya doakan. Di balik peristiwanya. Ya itu aja yang kita amin ya peristiwa ini. Kebetulan ini di bulan suci Ramadan mudah-mudahan ada hikmat terbesar untuk masyarakat disuruh. Saya doakan. Karena memang rencananya PT, IRT dan menggandeng Indonesia Power juga sendiri sudah melakukan metodologi menggunakan geolistrik. Sehingga ditemukanlah titik yang akan nanti dijadikan sebagai sumber. Itulah harapan. Nah itu harapan saya. Berawal dari? Ya persoalan ini. Saya berjanji. Kalau memang. Kemarin juga saya tawarkan. Jadi saya belum cerita ya. Supaya sekalian tuntas. Jadi cerita. Kenapa sih ujug-ujug. Kan tidak mungkin di ujug-ujug. Air itu diputus ya atau ditutup. Saya lanjutkan. Empat hari sebelum saya putus. Saya panggil dua tokoh. Yang memang saya anggap tokoh disini. Curhat lah ya. Iya. Sharing lah bang saya. Saya ajak duduk di bawah pohon seri yang biasa saya. Terkait ini bang ya. Iya. Sebelum saya tutup tuh. Saya ajak makan dulu. Dua orang. Makan bareng dengan saya. Makan enak kan. Setelah itu merokok sebentar dia. Lalu saya ajak bicara terkait. Saya katakan. Jujur. Orang baik perlu saya perlakukan baik. Terus baik dan baik saya perlakukan. Tapi kalau seorang yang jahat sama saya. Saya sepertinya tidak bisa memperlakukan baik. Karena saya bukan malah. Saya bilangkan gitu. Untuk apa saya membela-bela orang jahat terhadap saya. Saya bilangkan gitu. Makanya saya tawarkan pada situ. Tidak bang. Kalau untuk orang baik. Air tetap saya alirkan. Artinya orang yang memilih saya. Saya tetap saya alirkan air itu. Pada saat itu. Tapi kalau orang yang tidak memilih saya. Tidak saya alirkan. Wajar enggak? Ya kan? Karena tadi orang baik tetap akan saya perlakukan dengan baik. Orang jahat tidak mungkin akan saya perlakukan baik terus. Nanti akan ngelunjak sama saya. Makanya itu yang saya tawarkan. Terhadap dua tokoh itu. Itu. Benarik ini benarik ini. Nah jadi. Dua tokoh itu begitu saya katakan seperti itu. Dia agak bengong. Bingung. Berpikir. Karena memang apa? Karena dia punya alat dua pompa itu. Sebagai alat mendorong ke sana. Karena itu milik masyarakat. Kalaupun entah dari mana itu. Saya enggak tahu. Pada akhirnya. Yaudah kalau begitu. Saya mohon. Katanya ditutup aja sementara. Masyarakat yang ingin. Oke. Saya tutup sementara. Makanya saya tutup dari pala. Jadi tidak ujung-ujung saya. Tutup. Artinya tadi idenya abang. Yang orang baik. Itu tidak terlaksana lah bang ya. Betul. Karena saran daripada tokoh itu. Makanya ini penjelasan saya. Terhadap masyarakat sisurunnya juga. Yang memang mungkin tidak tahu. Karena ada yang. Mengatakan bahwa. Nah pada akhirnya. Apakah suara saya yang milih bapak juga tidak ada gunanya. Oke. Nah ini jawabannya. Ya benar. Saya lanjutkan sedikit. Setelah itu tidak ada berkelanjutan. Saya tawarkan harga. Untuk membantu agar saya tidak nombokin. Nombokin. Gitu. Saya tawarkan 15 ribu benar. Tapi yang 5 ribu tetap tujuannya buat masyarakat. Jadi artinya 10 ribu. Iya. Berkubik ya bang. Hitungannya dulu. Oke. Jadi banyak juga masyarakat yang memang kurang tahu tentang pertemuan antara dua tokoh. Dengan saya itu. Sehingga mereka pada komen di media. Ya wajar-wajar saja. Ya kalau komentar bang netizen itu. Itu salah satu. Setiap bulan. Oke luar biasa. Saya tidak mau nyebut ya. Iya. Cukup luar. Luar biasa. Beban yang dikeluarkan oleh narasumber kita. Untuk menutupi biaya operasional. Nah ini buktinya. Ini sebelumnya. Sebelum saya alirkan. Oke. Oh iya. Setiap bulan. Setiap bulan ya. Iya. Saya dapat iuran per kubik 5 ribu itu paling tinggi dua kali dua juta. Dua kali. Pada saat bulan kemarau kemarin. Oh musim kemarau. Musim Alino. Alino itu ya. Alino kemarin. Ya oke oke. Lalu kan di bawah itu ada kekeringan. Apalagi di atas. Tapi disuruh pada saat. Saudara-saudara kita yang dibawa kekeringan. Disuruh tinggal motor. Alhamdulillah. Oke luar biasa. Itu kan. Oke. Mantap. Itu dasarnya. Menarik nih. Kreatifikasinya abang kita. Narasumber kita terkait. Persoalan yang lagi viral nih. Sahabat Lugas TV. Ya. Beliau datang ke Lugas TV. Untuk memberikan kreatifikasi. Tadi sudah menceritakan. Awal mula seperti apa. Dan mudah-mudahan berharap. Dengan kejadian ini. Pemerintah greget nih. Langsung terjadi. Sesuai dengan harapan. Masyarakat kita. Warga kita yang ada di. Kirulah Surah Layat. Tepatnya di. Link Ciriwaru. Cisuru. Cisuru. Dodol ya Pak. Cisuru. Buat Dodol. Yang perlu bantuan. Gunung Penawen. Batu Payu. Ui. Ada beberapa pelingkuran ya. Termasuk Cipala. Kalau Cipala memang sudah sedikit agak dibantu. Oleh pemerintah. Cuman memang tidak sepenuhnya seperti. Yang selama ini saya bantukan ke masyarakat Cisuru. Oke. Kalau masyarakat Cisuru kan 24 jam. Geper. Kalau Cipala itu seminggu dua kali. Kalau nggak salah di. Dialirkan. Dialirkan. Iya. Jadi terbatas. Bang kalau. Visi-visi sedikit bang. Mencalonten kemarin. Kira-kira apa nih bang. Ada satu aja. Visi. Visi abang. Walaupun itu masih. Nanti kan 2009 masih lah. Kan gitu masih mudah. Begini bang. Tadinya sih nggak mau sih. Saya menyampaikan visi misi. Cuman karena memang ditanya mau tidak mau harus bagaimana. Mudah-mudahan tidak membuat saya merasa besar hati. Dan tidak mengecilkan semua teman-teman. Ya. Ya. Sejatinya memang ada kolerasinya. Dengan pada saat tahun 2013. Doa saya itu. Disitulah muncul visi misi saya. Itu karena memang doa itu jelas seperti itu. Sehingga yang menjadi acuan saya. Tujuan saya nyalon dan menerima lamaran dari PKS itu. Mudah-mudahan Allah beridoi masyarakat percaya dengan saya. Mudah-mudahan saya di sisa usia ini kemanfaat masyarakat. Itu saja sebetulnya. Saya cuma satu harapan. Mudah-mudahan dikelak. Dikanti dengan pahala. Oke. Tujuan itu. Simple. Kalau kita berpikir positif thinking ya Bang. Dengan kejadian ini. Viral. Abang begitu dikenal banyak orang di dunia maya. Media, di pemerintahan. Abang diundang di mana gitu. Untuk konfirmasi. Ketika persoalan ini direspon baik oleh pemerintah. Bagi saya itu sudah pahala yang luar biasa Bang. Kalau bagi pendapat saya. Iya betul. Bagi TCK. Luar biasa. Bang, satu pertanyaan lagi Bang. Bahwa saya punya tulisan analisa opini Bang. Ini general untuk seluruh kontestasi. Bahwa identik yang melakukan serangan pajar. Identik menikmati empuknya duduknya di anggota Dewan. Abang, sedikit Bang. Mungkin karena waktu kita mau selesai ini. Apa tanggapan Abang terkait dengan politik uang atau serangan pajar Bang? Aduh. Ya. Kalau menurut saya begini. Saya maju di kontestasi Pileg 2024 ini. Memang tadi saya katakan. Banyak partai yang melamar saya. Saya tolak karena memang saya keterbatasan logistik. Logistik. Kita sepakat Bang. Kedua, saya sadari itu kalaupun memang ada, saya juga tidak mungkin akan jor-joran melakukan hal itu. Karena apa? Karena memang kepengen saya tampil itu, pengen memang mewakili masyarakat yang seutuhnya. Bukan hanya sebatas saya menang, tapi dengan cara-cara yang kotor. Instan dibeli. Sehingga apa yang terjadi? Kan banyak juga teman-teman kita yang dulu bukan menjelekan, tapi memang ini rela kita. Kan gitu, begitu jadi sudah. Kan gitu. Tidak ada ini itu. Bahkan kadang-kadang yang saya dengar program dari pemerintah di PRD Reses aja, kadang-kadang saya dijadikan satu program. Begitu, lima tahun sekali. Saya tidak mau seperti itu. Oke Bang. Artinya pun, kalaupun Abang ada logistik lah. Logistik itu tentang sepandu, biaya sosialisasi itu sah-sah saja. Tapi kalau untuk serangan pajar, mungkin Abang tidak melakukan. Nah, kalau itu saya, saya katakan melakukan, saya katakan tidak. Cuma bahasa saya beda. Suatu hal yang wajar, kalau emang orang mendukung saya, saya berikan ongkos. Oh, benar. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau bicara ongkos, tentu nominalnya juga tidak terlalu banyak. Nah, saya jujur, saya katakan demikian. Pada saat sering saya melakukan kampanye kunjungan silaturahmi memberikan edukasi terhadap masyarakat luas pun, saya tidak pernah sekalipun membagi-bagikan apa, tidak pernah. Gitu. Cuma sebatas minum, cemilan. Ya, wajar. Oke. Bang, terima kasih Bang. Kesempatannya luar biasa. Mudah-mudahan Bang. Saya sampaikan dalam podcast ini di PDKT ini, kehadiran Abang memberikan klarifikasi, terkait Abang Yafiral menutup aliran bersih karena diduga karena caleg gagal. Tetapi faktor gagal ini juga ada awal mulanya seperti apa. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan Abang untuk maju di kontestasi politik caleg dari partai PKF berujung dengan hal bagi saya sangat positif. Terkait awal, walaupun pemberitaan awalnya agak miring, ya karena caleg gagal di putus aliran bersih, mungkin banyak pendapat daripada netizen yang agak kurang baik. Namun melalui klarifikasi ini juga sudah disampaikan di media televisi nasional juga, terkait maksud dan tujuan daripada narasumber kita. Terima kasih buat sahabat Lugas TV, sore hari ini, ini yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama Bang.